Menteri Pertahanan Australia David Johnston mengatakan nasib para penumpang Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 masih belum diketahui. Menurut Johnston, selama kepingan pesawat belum ditemukan, semua informasi lain adalah spekulasi. Ditanya mengenai keputusan pemerintah Malaysia yang menyimpulkan bahwa semua orang ataupun semua penumpang di dalam pesawat MH370 hilang di laut, David Johnston mengatakan belum ada yang bisa dikonfirmasi. Johnston menambahkan kasus ini adalah sebuah misteri dan sebelum ditemukan suatu puing dan diidentifikasi secara positif, semuanya hanyalah spekulasi belaka. Johnston mengatakan operasi pencarian akan dilanjutkan bila cuaca sudah membaik. Australia tidak mau mengorbankan nyawa tim pencari. Selamat menikmati. jangan bercentual baby laying kickat dan diing bangici ini. Jangan terbari. Jangan terbari sudah terbari. Sebelumnya meneris 14 ore kaya tulet tidak老 sesuany. Jangan terbari.